Oke saya akan tes mesin last yang 450W ya mesin last solid 125 dengan genset yang tipe 3900 yang air outputnya sekitar 2500 dengan kawat last yang 2,6 2,6 mili untuk ampere kurang lebih sekitar 30 sampai 50 ampere ya atau untuk pengelasan dengan kawat 2,6 mili karena ini kapasitas listriknya terbatas jadi pengelasan yaitu menggunakan kawat last yang 2,6 ya untuk di atas 2,6 ini kurang maksimal ya karena listriknya atau daya listriknya kurang kurang memadai untuk mesin last solid 125 yang 450W kawat ini kemampuan untuk kawat lastnya itu dari 2 mili 2,6 dan 3,2 mili ya dengan garansi mesin 6 bulan dan menggunakan teknologi EGBT yang generasi keempat ya yang artinya teknologi generasi keempat itu lebih bagus ya dibandingkan EGBT yang generasi kedua atau yang pertama ya karena EGBT yang dipakai di mesin last multi pro ini sudah hemat energi ya jadi bisa digunakan di listrik genset atau mesin lastnya itu inputnya bisa menggunakan listrik genset yang sudah menggunakan AVR ya disini menggunakan AVR yang artinya otomatik voltek regulator ya jadi outputnya sudah stabil ya saya akan nyalakan untuk gensetnya terlebih dahulu ya saya akan nyalakan gensetnya terlebih dahulu ya ini sudah nyala ya kita colokkan mesin last 450W ke input output genset ini sebagai MCB untuk air clampnya nah dengan kawat 2,6 sebanyak 3 batang ya ini ada 3 batang ampere mesin lastnya kurang lebih sekitar 50W terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton